Ini ada vehicle VK40 yang dipakai di Toyota Nafwan Dan vehicle VK70 yang dipasang di Mitsubishi Expander Vehicle VK70 ini tingkat kegelapannya 20% saja Makanya dari luar warnanya terlihat bening atau clear Oleh karena itu juga, kita masih bisa melihat dengan menjelas wajah dan tubuh pengemudi serta penumpang ada di depan Di sebelahnya adalah vehicle VK40 Nah VK40 ini memiliki tingkat kegelapan yang lebih tinggi dari VK70 Yaitu 40% Makanya kalau dari luar, wajah pengemudi dan penumpang depan tidak bisa dilihat dengan jelas Perbedaan lainnya dengan VK70 adalah Jika dilihat dari luar, VK40 ini memiliki ambience warna hijau yang juga terasa dan terlihat hingga dalam kabin Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VK70 dan VK40 Sekarang kita lihat bagaimana visibilitas kaca film VK70 Karena bening, visibilitas VK70 sangat baik Saat berkendara di siang yang terik seperti ini tidak terasa panas Ini berkat kemampuan tolak panas yang baik dari VK70 Namun, cahaya tampak matahari yang diteruskan ini masih besar Sehingga bikin mata silau Ini bisa diatasi dengan memakai sunglasses Oh iya, kaca depan yang bening atau clear ini sangat bagus visibilitasnya saat mengemudi di malam hari Atau ruang dengan cahaya yang minim seperti basement, gedung parkir, dan terowongan Dan saat berkendara di malam hari akan terasa sangat nyaman dengan tampilan kaca yang jernih tersebut Nah sekarang di mobil yang memakai VK40 Kalau soal visibilitas di siang hari tidak berbeda dengan VK70 Sama-sama bisa melihat dengan jelas kondisi yang ada di depan mobil Cuma VK40 ini terasa lebih adem Ini tampaknya karena memiliki kemampuan menolak panas yang lebih baik dibanding VK70 Selain itu, bila dibandingkan dengan VK70 VK40 dengan tingkat kegelapan yang lebih tinggi membuat mata anda lebih nyaman Ini adalah imbas cahaya tampak yang diteruskan ke dalam kabin lebih kecil Jadi menurut saya, saat berkendara di siang hari menggunakan VK40 merupakan pilihan yang terbaik Walau begitu, saat berkendara di malam hari VK40 memang sedikit lebih gelap dibanding VK70 Namun menurut saya, masih dalam batas yang aman Pasalnya, kondisi di depan mobil masih bisa dilihat dengan baik dan jelas Biar lebih jelas, ini gambar perbandingannya VK70 dan VK40 dari dalam Terima kasih telah menonton!